Masjid Istiqlal Indonesia, maha karya bangsa Indonesia untuk Palestina, kini telah berdiri di tengah kotahan Yunis Gaza. Selama 3 tahun lamanya, beribu dukungan dari masyarakat Indonesia telah bahu-membahu membangun masjid ini. Dan menjadi Masjid Indonesia terbesar pertama di Gaza, Palestina. Masjid Istiqlal Indonesia menjadi pusat keagamaan dan kemanusiaan masyarakat Gaza setiap harinya. Halako Tafiz Quran Arak Anak, kegiatan pengajian perempuan, peringatan hari-hari besar Islam, kajian Islam rutin untuk masyarakat, dan tentunya menjadi pintu utama pusat bantuan sosial dari Indonesia untuk masyarakat Palestina. Masjid ini mengingatkan kita pada jalan panjang perjuangan Rasul Tercita kita di masa lalu, yang membangun masjid untuk pertama kalinya di kota Madinah selepas hijrah, sebagai pusatnya bersrategi dalam melancarkan dakwah, hingga akhirnya bisa membebaskan kembali kota Mekah dan Masjidil Haram pada peristiwa Fatahum Mekah. Harapannya, Masjid Istiqlal Indonesia ini juga bisa menjadi masjid pusat peradaban bagi masyarakat Palestina dan Indonesia untuk memenangkan kembali Masjidil Akso dan negeri Palestina seutuhnya. Maka perjuangan kita tentu bukan untuk berhenti di sini, namun melangkah menuju fase selanjutnya, yaitu awal baru perjuangan makmurkan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza karena kita saudara. Terima kasih telah menonton!